selamat siang dapat berkembang lebih cepat lagi ikuti terus videonya biar sudah tahu nanti bagaimana caranya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pengikatnya ini harus kita buka ya saudara supaya nanti gunas dari sambung sisipnya bisa lebih cepat berkembangnya karena kalau tidak kita buka pengikatnya ini saudara gunasnya ini tidak akan bisa berkembang jadi ini sudah mulai nampak mulai tumbuh inilah tahap pertama selanjutnya setelah kita buka pengikatnya tadi tetapi sebelah bawah tempat penempelannya tempat ataupun tempat sambung sisipnya seperti ini saudara kita ikat dengan menggunakan plastik seperti ini supaya lebih aman supaya jangan nanti sambungannya ini atau tempelannya ini lepas lepas walaupun ini sudah mulai bersatu jadi langkah selanjutnya ini nanti kita potong jadi batangnya ini kita potong begitu juga nanti cawang yang ini yang tidak berguna berguna seperti ini supaya nanti sambungannya ini cepat berkembang ini juga nanti kita potong akhirnya nanti seperti inilah kondisinya saudara setelah kita buka pengikatnya kemudian sebelah bawah kita ikat kembali seperti ini demi keamanan dari sambung sisipnya kemudian setelah kita potong batang utamanya akhirnya seperti ini begitu juga tadi cabang yang ini saudara cabangnya kita buang juga supaya nanti tulis dari sambung sisipnya ini lebih cepat besar jadi sama seperti ini saudara ini adalah bekas sambung sisip juga yang sudah saya lakukan ini bekas pemotongan batang utamanya ini sambung sisipnya yang ini ini sambung sisipnya sudah mulai berkembang seperti ini inilah di bawahnya saudara bekas dari sambung sisipnya jadi ini sudah tumbuh seperti ini jadi ini alpukat khas saya sambung sisip ke pohon alpukat lokal seperti ini demikianlah informasi yang bisa saya bagikan pada saat ini semoga nanti informasi ini bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati